Intro Bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Akhlakul Banin wa Akhlakul Banat Akhlakul Lilbanin wa Lilbanat Akhlak untuk anak laki-laki dan akhlak untuk anak perempuan Semuanya berkaitan dengan akhlak untuk anak Kemarin kita telah membahas bagaimana akhlak yang harus dimiliki oleh seorang anak Yang pertama, anak haruslah memiliki akhlak yang baik sejak usia dini Sejak usia kecilnya Jadi tidak perlu menunggu besar untuk memiliki akhlak yang baik Agar hidup Agar hidupnya dicintai pada masa besarnya nanti Jadi tujuannya berakhlak mulia Mulai dari sejak kecil itu supaya nanti besar itu Dicintai oleh siapa? Oleh Allah Dan dicintai oleh keluarganya Dan dicintai oleh semua orang Semua masyarakat Kemudian Ia harus pula menjauhi akhlak yang buruk Agar tidak menjadi orang yang dibenci Dan tidak dimurkai oleh Tuhannya Yaitu Allah SWT Tidak dibenci oleh keluarganya Dan juga tidak dibenci oleh siapapun Ini pentingnya kita memiliki akhlak mulia Memiliki akhlak yang baik Mulai dari sekarang Tidak perlu menunggu nanti Nanti kalau sudah besar Nanti kalau sudah begini, begini, begini Itu namanya penundaan Dan itu sangatlah tidak baik Karena akan berpotensi Kita akan kehilangan waktu Memiliki akhlak mulia sejadinya Kemarin kita sudah membahas hal tersebut Maka sekarang Kita masuk kepada bab yang kedua Anak yang sopan Anak yang sopan Hendaknya dia menghormati Kedua orang tuanya Dan para guru-gurunya Menghormati kedua orang tuanya Dan para gurunya Saudara-saudaranya yang lebih besar Dan juga setiap orang yang lebih tua darinya Tidak boleh songong Tidak boleh berani Terhadap orang tua Dan terhadap guru Dia harus berlaku takzim Berlaku takzim Berlaku rendah hati Dan memuliakan guru Subhanallah Alhamdulillah Nantuk ya Emang ini Luar biasa Bergerak sedikit silahkan Supaya Supaya Bisa melek kembali Baik Pahari ulangi ya Anak yang sopan Hendaknya menghormati Kedua orang tuanya Dan para gurunya Perhatikan baik-baik Menghormati Kedua orang tua Dan gurunya Ini pentingnya Orang tua Dan guru Ini kita gak boleh Sembarangan sama Orang tua Kita tidak boleh Sembarangan sama Guru Guru itu siapa Yang mengajarkan ilmu Kepada kita Yang mendidik kita Yang membimbing kita Itulah guru Orang tua itu siapa Orang tua ya Orang tua kita Orang tua kandung kita Orang tua pengganti kita Dan Semua orang yang Mengasuh kita Yang mengasihi kita Maka itu Bisalah dipantaskan Untuk disebut Seorang Orang tua Yang harus kita Hormati Kita Jaga ketatiman kita Kita jaga Kemuliaannya Maka Jangan sekali-kali Berani terhadap Orang tua Baik itu orang tua Kandung Orang tua asuh Ataupun Pengasuh Ataupun Orang yang kita Anggap Tua Baik Kepada yang Lebih besar Dia harus Juga Menghormati Menghargai Kalau ada Saudara kamu Yang lebih besar Kakakmu Kamu harus Menghargai Menghargai Sebagai kakak Jangan berani Juga sama kakak Maka kepada Adiknya Dia harus Menyayang Kepada Saudara-saudaranya Yang kecil Dan Dia harus Sayang Lebih Sayang Kepada Umurnya Yang Lebih kecil Darinya Siapa Yang umurnya Lebih kecil Daripada Adiknya Atau yang Sama Dengan Dia Sepantaran Sepantaran Ayo Melek dulu Biar Nanti Tidak Dihlangan Momen Transfer Knowledge Transfer Keilmuannya Ini penting Jangan Digangguin Karena Mencari ilmu Sama-sama Mencari ilmu Tunggal guru Ojo Gana Sama-sama Satu guru Enggak boleh Saling Mengganggu Anak-anakku Yang Insyaallah Senantiasa Dimuliakan Allah Kemudian Akhlak Kita Perhatikan Lihat wajah Bahari Biar Bisa Bertawajah Perhatikan Baik Yang kedua Seorang Anak Harus Dia Berkata Benar Berkata Benar Tidak Berbohong Dan Bersikap Berendah hati Terhadap Semua Orang Bersabar Dalam Menghadapi Gangguan Kalau diganggu Baik Ganggu Secara Fisik Maupun Secara Psikis Diganggu Secara Fisik Itu Berarti Kamu Dina Baring Batu Kamu Lagi Sholat Digodain Dince Kakinya Itu Godean Sabar Bersabar Jangan buru-buru Membalasnya Jangan buru-buru Membalasnya Begitu juga Gangguan Psikis Gangguan Psikis Itu Berarti Yang diganggu Adalah Kejiwaan Kamu Kamu Dibuli Kamu Dilecehkan Kamu Dikata-katain Itu Namanya Gangguan Psikis Kamu Jangan Buru-buru Membalasnya Oke Tunjukkan Kalau kita Lebih Mulia Daripada Yang Membuli Kita Kita Ini Lebih Baik Daripada Yang Ngata-ngatain Kita Oke Oke Kemudian Tidak Tidak Memutuskan Hubungan Dengan Anak-anak Tidak Memutuskan Hubungan Kemarin Sudah kita Bahasa Tidak Memutuskan Pertemanan Tidak Memutuskan Persaudaraan Kalau kamu Memutuskan Pertemanan Berarti Kamu Sama Seperti Orang Memutus Satalis Atau Lahim Yang Kamu Akan Dilarang Oleh Allah Masuk Kedalam Surga Hati Dan Berantem Berantem Kemudian Awas Nanti Kita Tidak Berteman Lagi Kalau Gitu Kita Tidak Berteman Seperti Itu Maka Hati Jangan Sampai Berkata Seperti Itu Karena Itu Sama Seperti Hal Kita Memutus Talis Selatu Selatu Rahim Subhanallah Alhamdulillah Kemudian Hendaklah Seorang Anak Itu Tidak Bertengkar Dengan Sesama Mereka Tidak Bertengkar Ayo Ada yang Berantem Ada yang Suka Bertengkar Disini Akhir Yang awalnya Tadi Buli-bulian Kata-kataan Karena Dia Tidak Sabar Menimbulkan Berantem Jangan Tidak Boleh Salah Satu Mengalah Itu Lebih Baik Kalau Ada Teman Yang Berantem Di Lerai Itu Lebih Utama Oke Kembali Menghadap Ke arah Sini Ke arah Kiblat Jangan Jangan Baik Kemudian Jika Bersuara Tidaknya Jangan Keras Keras Lirihkan Suara Ini Kak Cila Baik Kalau Bersuara Jangan Keras Keras Lembutkan Suara Supaya Enak Didengar Supaya Di telinga Orang Juga Tidak Memekahkan Telinga Orang Dan Juga Kalau Tertawa Jangan Terbahak Bahan Pak Hinton Sampai Sini Baik Hinton Baik Ada Yang Mau Bertanya Sampai Sini Apakah Boleh Berantem Pak Udah Dijauw Tidak Boleh Berantem Tidak Boleh Bertengkar Baik Sekarang Pelajaran Hari ini Kita Tambahkan Pelajaran Yang Ketiga Satu Dua Sudah Kita Bahas Kemarin Ini Hanya Mengulas Kemudian Belajaran Yang Ketiga Lanjutkan Ada Yang Mau Bertanya Dijinkan Ayo Baik Jangan Buru-buru Membalas Sesuai Dengan Tadi Yang Sudah Dijelaskan Bersabar Dari Gangguan Bersabar Dari Gangguan Maka Ketika Kamu Ketika Kamu Lagi Sholat Diinjek Temennya Maka Jangan Buru-buru Membalas Kalau Kamu Membalas Berarti Ikut Batal Ikut Batal Sholat 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 Menjadi Sholat Yang Rusak Sholat Menjadi Sholat Yang Rusak Kalau Rusak Berarti Barangan Yang rusak Bagaimana Tidak Baik Maka Sholat Tidak Baik Tidak Ada Kontennya Tidak Ada Maknanya Sholat Kamu Rusak Dan Lebih Baik Diulangi Dengan Yang Baik Oke Baik Iya Sabar Gak Boleh Buru-buru Balas Baik Gitu Anak Yang Baik Hati Kita Lanjutkan Yang Ketiga Kalau Tadi Kita Membahas Anak Yang Sopan Itu Seperti Apa Berlaku Baik Marghai Ta'zim Sopan Dan Santun Kata Katanya Kita Sudah Berapa Hari Kemudian Kita Lanjutkan Yang Tiga Yaitu Anak Anak Yang Tidak Sopan Itu Anak Anak Yang Tidak Sopan Itu Seperti Apa Baik Perhatikan Baik Ayo Mulai Dahulu Mulai Dahulu Oke Anak Anak Aku Yang Baik Hati Anak Anak Yang Tidak Sopan Itu Ialah Tidak Bersikap Sopan Dan San Dia Sama Orang Itu Berani Dia Sama Orang Itu Tidak Santun Yang Ngantuk Tangannya Boleh digerakkan Supaya Hilang Ngantuknya Kita Usir Sang Ngantuknya Ayo Dibantu Dibantu Untuk Memahami Apa Yang Disampaikan Udah Hari Bagian Insya Allah Ini Bekal Utama Kita Untuk Menuju Peradaban Yang Beraklak Oke Baik Perhatikan Baik Kembali Lagi Kembali Lagi Yuk Anak Yang Tidak Sopan Itu Berarti Dia Tidak Sopan Tidak Santun Terhadap Kedua Orang Tuanya Terhadap Kedua Orang Tuanya Tidak Sopan Dan Tidak Santun Memperlakukan Orang Tuanya Dengan Sembrono Dengan Semau Mau Fokus Fokus Nanti Boleh Saatnya Bercanda Kita Bercanda Oke Baik Terhadap Orang Tua Dan Juga Terhadap Guru Gurunya Anak Yang Tidak Memiliki Sopan Santun Dia Tidak Menghormati Orang Yang Lebih Besar Terhadap Yang Lebih Besar Dia Juga Berani Itu Namanya Itu Langsung Diperhatikan Kesongongan Tidak Memiliki Sopan Santun Oke Baik ya Yang Baik Hati Kemudian Sama Orang Yang Sesama Dia Dia Juga Berani Dia Memperlakukannya Seperti Apa Dia Pokoknya Aku Yang Yang Paling Baik Itu Namanya Anak Yang Tidak Memiliki Sopan Dan Santun Baik Tidak Menghormati Orang Yang Lebih Tua Dan Tidak Menyayangi Terhadap Yang Lebih Muda Merasa Ada Yang Lebih Kecil Daripada Dia Dibully Aja Itu Namanya Anak Yang Tidak Memiliki Sopan Dan Santun Perhatikan Hati Jangan Sampai Gara Gara Ada Anak Yang Lebih Kecil Daripada Kamu Terus Kamu So Hebat Kamu So Senior Senior Pertama Kali Senior Pertama Kemudian Melihat Adik Adik Dateng Wah Bully Aja Gak Boleh Itu Adalah Sikap Yang Tidak So Itu So Sikap Yang Tidak Santun Tidak Beretika Anak Yang Baik Hati Kemudian Ini Penting Anak Yang Tidak Sopan Dan Santun Itu Dia Cenderung Berdusta Bila Berbicara Dia Berdusta Berbohong Berlawanan Dengan Anak Yang Baik Anak Yang Santun Itu Berkata Jujur Kalau Yang Tidak Santun Berarti Dia Cenderung Melakukan Kebohongan Kamu Ditanyain Kamu Tadi Dari Mana Dari Warung Satu Jam Mampir Disini Disitu Ternyata Mampirnya Itu Ditutup Tutup Tidak Tidak Gitu Nah Disini Cenderung Melakukan Kebohongan Hati Hati Kemudian Juga Duit Kamu Dijuru Belanja Uangnya 10.000 Kemudian Tinggal Tahu Tahu Uangnya Tinggal 1.000 Di bulan Buat Apa Aja Semacam Macem Pokoknya Alasannya Macem Macem Jangan Diulangi Itu Tidak Baik Pabitnya Tuh Depan Tidak Sampai Masjid Subhan Itu Barangkali Akibat Daripada Apa Ketidak Sopanan Dan Ketidak Santunan Kalian Telah Membohongi Guru Maka Hadiahnya Adalah Kamu Terjatuh Barangkali Itu Azab Teguran Teguran Tuhan Allah Kiati Harus Bersifat Harus Bersikap Jujur Tidak Boleh Berkata Bohong Atau Kemudian Anak Yang Nakal Anak Nakal Anak Yang Nakal Tidak Beraklan Atau Anak Anak Yang Cenderung Memiliki Sifat Seperti Ini Dia Kalau Berbicara Suka Berani Lantang Lantang Sama Guru Juga Lantang Woy Kang Dadang Seperti Itu Sama Gurunya Dipanggilnya Sembarang Sembarang Menkeras Lagi Harusnya Dipanggil Ustaz Ustaz Dadang Assalamualaikum Ustaz Ifahat Ustaz Seperti Itu Tidak Boleh Sembah Sembarang Anak Nabi Yang Baik Hati Dan Dia Tidak Dia Cenderung Kalau Ada Temannya Yang Menyalahi Pendapat Dia Tidak Cocok Sama Pendapat Dia Dia Cenderung Mengajak Berantem Akhirnya Berantem Nah Seperti Itu Anak 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 Bagi Hati Baik Anak Yang Tidak Soban Itu Kalau Ada Temannya Yang Tidak Cocok Atau Merasa Mau Dimusuhi Maka Dia Mengejek Suka Mengejek Orang Lain Maka Jangan Seperti Suka Mengejek Orang Lain Dan Bersikap Sombong Terhadap Sesama Anak Kemudian Tidak Malu Melakukan Perbuatan Yang Buruk Nah Tidak Malu Melakukan Perbuatan Buruk Tidak Malu Bohong Tidak Malu Kabur Tidak Malu Banyak Sekali Hati Hati Tidak Malu Melakukan Perbuatan Buruk Dan Tidak Mendengarkan Nasihat Kalau Dinasihatin Ngeyel Tidak Ngedengerin Nah Disini Jangan Sampai Kita Menjadi Anak Yang Seperti Itu Masya Allah Alhamdulillah Anak-anak Yang Baik Hati Maka Tadi Kebalikannya Antara Orang Yang Sopan Anak Yang Sopan Dan Anak Yang Tidak Sopan Penting Bagi Kita Untuk Memiliki Akhlak Yang Sopan Dan Yang Sang Sampai Baik Anak Nabi Kemudian Kita Membahas Tentang Anak Yang Jujur Bagaimana Anak Yang Jujur Anak Nabi Yang Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Adalah Orang Yang Paling Jujur Di Muka Bumi Maka Nabi Muhammad Itu Dijuruti Alamin Sampai 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 Alhamdulillah Kemudian Memiliki Sifat Siddiqu Amanah Sampai 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 Nabi Muhammad Sampai 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 Kalah Gak 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 Sampai 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 Adalah Seorang Anak Yang Jujur Dia Takut Kepada Allah Dan Mematuhi Perintah Perintah Allah Anak Jujur Itu Senang Biasa Takut Sama Perintah Allah Takut Kepada Allah Dan Mengerjakan Semua Perintah Allah Maka Pada Suatu Hari Saudara Perempuannya Suat Berkata Kepadanya Hai Saudaraku Ayah Kita Telah Keluar Dari Rumah Mari Kita Membuka Lemari Makanan Untuk Memakan Makanan Yang Lezat Ayah Kita Tidak Melihat Kita Ayah Menaruh Makanan Di Lemari Pas Ayah Keluar Pas Ayah Keluar Kemudian Saudara Perempuannya Mengadap Untuk Membuka Lemari Makan Ada Ada yang Seperti Itu Ada Yang Seperti Itu Ayo Nah Mentang-mentang Gak Diawasin Oleh Gurunya Gak Diawasin Pengasuhnya Maka Ayo Kita Kerjakan Ini Kerjakan Itu Kemudian Karena Muhammad Ini Anak Yang Jujur Maka Benar Saudara Aku Ayah Tidak Melihat Kita Tetapi Tidak Tidak Lahan Kau Tau Ketika Kita Melakukan Itu Allah Melihat Kita Nah Ini penting Jadi Kalaupun Kamu Tidak Dilihat Oleh Pengasuh Kamu Tidak Dilihat Oleh Kang Dadang Tetapi Allah Melihat Nya Allah Melihat Perbuatan Itu Walaupun Tersembuh Walaupun Tersembuh Kemudian Waspadalah Terhadap Perbuatan Buruk Yang Seperti Waspada Arus Waspada Kemudian Ya Gak Boleh Sembarangan Jangan Sampai Perbuatan Perbuatan Yang Kecil Kecil Dilihat Tetapi Kalau Dilakukan Yata Menjadi Orang Yang Tidak Jujur Tidak Jujur Dia Jujur Kalau Yang Seperti Jujur Karena Dia Mengantuk Dia Jujur Terus Tidur Jujur Kita Harus Waspada Terhadap Perbuatan Yang Buruk Karena Seandainya Engkau Mengambil Sesuatu Tanpa Kerelaan Ayahmu Ayahmu Tenggarela Maka Allah Akan Marah Maka Allah Akan Marah Kepadamu Dan Akan Menghukum Kemarin Jatuh Itu Hukuman Hukuman Oke Bisa Jadi Itu Hukuman Oke Berbuat Yang Baik Berbuat Yang Jujur Kemudian Suat Pun Suat Saudara Perbuannya Muhammad Dalam Kisah Ini Kemudian Suat Pun Merasa Takut Dan Malu Atas Niatnya Dia Malu Amma Adik Yang Sudah Mengingatkan Akan Perbuatan Buruk Kemudian Suat Berkata Perkataanmu Benar Wahai Adikku Wahai Saudaraku Aku Ucapkan Banyak Terima kasih Kepadamu Atas Nasihat Yang Baik Nah Suat Ini Saudaranya Yang Merasa Dinasihatin Oleh Adiknya Dia Tidak Merasa Malu Dia Merasa Berterimaka Terimakasih Sudah Diingatkan Bahwa Perbuatan Mencuri Makanan Yang Diluar Sepengetahuan Ayah Itu Perbuatan Yang Buruk Dan Meskipun Ayahnya Tidak Melihat Tetapi Allah Melihat Subhanallah Alhamdulillah Nabi Yang Baik Hati Kalau Dilanjutkan Maka Ini Cukup Banyak Nanti Akan Bertahap Bertahap Terus Bertahap Supaya Kita Bisa Mencerna Kalau Banyakan Nanti Hilang Lewat Apalagi Ada Yang Tidak Tidak Bisa Mencerna Telinganya Kemudian Baik Dan Mudah-mudahan Kita Dilindungi Allah Subhanahu Wata'ala Dari Sifat Terjala Amin Ini Waktu Yang Pagi Sangat Mujar Sangat Bustajam Maka Mudah-mudahan Doa Kita Dijib Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ayo Kita Berdoa Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Sayangilah Mereka Ya Allah Berilah kami Hidayah Dan Bercuntukmu Ya Allah Agar kami Bisa Bertakut Padamu Agar kami Bisa Taat Padamu Alakul 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 Wakti Alakul Makan Dimanapun Tempatnya Dimanapun Keadaannya Dimanapun Kondisinya Ijinkan kami Menjadi Hamba-hambamu Yang Taat Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami Hamba-hambamu Yang bersyukur Ya Allah Jangan Kau biarkan kami Kufur Atas Mikmat-mikmat Ya Allah Ya Allah Berilah kami Yang sedang Belajar ini Pemahaman yang Baik Terhadap Agamamu Ya Allah Ya Allah Jauhkanlah kami Dari keburukan-keburukan Dan dekatkanlah kami Dengan kebaikan-kebaikan Rabbana Taqbal Minah Nekan Tassilul Alim Wati Alina Nekan Tawban Wati Ya Allah Berilah kami Keserdasan Otak kami Berilah kami Keserdasan Otak kami Dalam Menghafal Al-Quran Dalam Belajar Dan Dalam Mencari Ilmu Ya Allah Engkau Maha Pengasih Engkau Maha Pengayah Maka Sayangilah kami Ya Allah Sayangilah kami Ya Allah Sayangilah kami Hingga Seteserdamu Nanti Ya Allah Rabbana Hati Nafi Tuh Nih Asana Hap Lakh Hati Asana Huk Huk Hala Benar Subhana Rabbika Rabbika Amin Sihun Wassalamun Alam Alhamdulillah Rabbul Amin Abone Bogu Diedi Auf Lama